What's up basketball fans, welcome back to Taima Bagus menurut gue Good sign, momentum yang bagus untuk menghadapi Mempersiapkan diri untuk Asian Games sebulan Agustus nanti Jadi gue main sempet kaget sejujurnya Kalau Indonesia bisa dapet emas Kemarin sepertinya ketahui Lawan India di penyisian sempet kalah Tapi untungnya lawan Thailand menang Dengan margin yang cukup besar, akhirnya bisa masuk ke Final melawan India lagi Gue gak terlalu banyak mau ngomongin detail Karena gue juga sendiri gak nonton game-nya Jadi gue gak tau apa yang terjadi di pertanyaan itu Gue nyeliat statistik dan juga video ini dikirimkan oleh beberapa subscribers gue Dan juga followers gue Dan juga foto-foto Tapi gue mau bilang MVP di Asian Games Test Event ini adalah Pras Tawa Anda karena Pras Tawa dari Setapak Jakarta Luar biasa gue bilang grafik permainannya Pras lagi naik Sejak melawan Prita Jaya Waktu itu dia mengalahkan Prita Jaya itu Sempet mencetak 3-pointers yang lumayan clutch Jadi dari situ grafiknya mulai naik permainannya Dan ternyata Coach Victor Ororing pun suka banget dengan Pras Sehingga dia ngasih Pras itu kebebasan bermain Sehingga Pras itu bisa berkreasi di lapangan Jadi Pras Tawa ini hampir triple-double lu bayangin Mungkin dia salah satu pemain yang paling pendek di kompetisi itu Tapi hampir mencetak triple-double Dia mencetak 18 poin, 7 rebound dan juga 7 asis Jadi MVP untuk Test Event adalah Andakara Pras Tawa Jadi congratulations untuk Pras Tawa Tapi selain Pras Tawa, Zafiris Prawiro juga main di final Mainnya bagus Mencetak 15 poin Adi Pratama juga bagus Mainnya 10 poin dan 9 rebound Walaupun dia harus menjaga si Satnam Mantan pemain Dallas Mavericks itu Dan di foto itu kalo lu liat bedanya jauh banget Tapi kalo Adi itu diantara orang Indonesia udah gede banget Jadi di sebelah Satnam kecil banget sih Adi Tapi good job Adi Mainnya udah bagus banget di final Dan untuk Arki main juga sempet gak main Untungnya walaupun Arki gak main Indonesia bisa tetep dapat medal emas Karena Arki adalah salah satu pemain kunci juga di Indonesia Dan Arki itu walaupun masih ada problem dengan shoulder-nya Sehingga gak mau ambil resiko kalo cederanya akan makin panjang Tapi gue cukup senang dengan prestasi Indonesia di Test Event ini Ini adalah sebuah momentum untuk mempersiapkan diri Mungkin nanti gue yakin kayak Masih ada opsi lain nanti pemain-pemain lain yang belum dipanggil Karena sibuk dengan timnya Seperti beberapa pemain Shalesness Indonesia Tapi gue harapkan nanti juga kayak Perbasis sedang mencari pemain Untuk naturalisasi Tapi gue gak tau itu jadi atau engga Mereka mengincar seorang pemain dari G League kayaknya Atau juga mungkin ada beberapa pemain yang muda yang di offer Dari benua Afrika Gue gak tau itu bener atau engga Gue hanya denger cerita-cerita aja dan gosipnya aja Dan gue gak bisa kasih konfirmasi itu bener atau engga Tapi gue seneng banget kemarin itu Indonesia bisa dapat medali emas Dan juga gue lumayan suka dengan stats yang diberikan oleh Avan Seputra Nah Avan Seputra ini sempet mencetak 13 poin Di pertandingan lawan India di penyisihan Jadi debut yang bagus untuk Avan Seputra bersama tim nasional Indonesia Gue rasa dia pasti impress coach Victor Orens Gue gak tau dia main defensenya sebagus apa Tapi gue yakin Dia mengalir di final juga mainnya lumayan Jadi gue yakin Avan Seputra ini udah mulai dilirik sama coach Victor Orens Mungkin untuk Asian Games nanti Tapi itu aja sih yang gue bisa share ke kalian Gue juga kemarin gak tau sebenernya India itu timnya full team atau engga Tapi kalo emang India ini full team sih luar biasa banget ya Untuk Indonesia bisa mengalahkan India Jadi mereka punya kans untuk bersaing nanti di Asian Games Tapi gue sekarang mau share dulu beberapa klip yang dikirimkan oleh 2 subscribers dan juga Instagram followers gue Yang pertama ada dari At Thomas SW 27 Underscore gue liat dulu nih Gue nyontek dulu nih At Thomas SW 27 Underscore Dan juga satu lagi dari At Adrian Ray Underscore Jadi thank you banget guys untuk 2 orang itu yang udah kasih gue video klip-klip ini Ada 1 klip keren banget Itu pras melakuin floater di depannya saat 6 itu Gila gue sampe teriak tapi pas ngeliat itu tuh keren banget Kalo begitu langsung yuk kita liat klipsnya 2 point jaman Andre Asi 2 3 4 Kastawa 2 2 3 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 3 3 3 Jadi sekali lagi gue mau bilang thank you untuk Thomas dan juga Adrian untuk yang udah kasih gue klipsnya Ini sangat bermanfaat banget untuk gue Jadi itu aja sih guys bagi kalian yang kemarin sempet datang ke Asian Games Test Event ini Mungkin punya cerita yang lain Mungkin kalian suka dengan pemain siapa yang maennya bagus Bisa langsung sharenya di comment section di bawah Dan jangan lupa juga untuk kasih like video ini Bagi yang belum subscribe Please subscribe Kita udah mau 10 ribu subscriber sedikit lagi Gue mau bilang selalu thank you guys for the support I really appreciate it Semoga semua video gue ini bermanfaat untuk kalian And thank you guys for watching I'll see you guys in the next video Peace